Hi guys, akhirnya hari ini hari keberangkatan aku ke Indonesia Dengan tujuan aku mau kondangan ke pernikahan temen aku Temen deket banget, jadi aku harus dateng Dan sekarang aku lagi ada di perjalanan menuju ke Incheon Airport Dianterin sama Pak Su Pak Su terpaksa setengah hari kerja Nanti abis nganterin dia berangkat lagi sih ke kantor Kali ini aku ke Indonesia cuma 10 hari, gak lama Karena aku gak bawa anak-anaknya ya Anak-anak kan sekolah semua Jadi aku sendiri khusus untuk datengin pernikahan temen aku Selama 10 hari aku bakal ya Ini pertama kalinya ya aku ke Indonesia selama 23 tahun Selalu bolak-balik bawa anak Kali ini aku berangkat sendiri tanpa anak-anak Dan kita udah setengah perjalanan Karena di layar jadi keliatan kecil Ini belomung nyampek Udah tinggal dua kilo, dua kilo atau satu kilo? Kita di terminal satu. Oh, apa itu? Tentukan Yoko Ani ya, guys. Seperti itu, apa itu? Kan dikira dia memperawaknya kemana-mana. Tuh, ini lambang Pempaus atau Lato-Lato. Pokoknya gitu deh. Di sini aja. Karena paksu mau kerja lagi, jadi dia cuma nganter sampai sini aja udah. Bapaknya harus langsung kerja, guys. Kejar-kejaran waktu. Ya, kita langsung masuk aja ke dalam. Ini barangku cuma segini sih. Nanti masuk. Udah deh, aku lenggang. Hati-hati, Pak. Kita berengkat. Ini biasanya tempat idol-idol kalau lagi pada datang pasti di sini. Kalau disambut, temu wartawan. Seperti biasa, guys, sebelum aku naruh barang bagasi, aku cek dulu beratnya. Takutnya kelebihan. Kalau kelebihan kan bisa dikurangin langsung di sini. Jadi biar nggak repot pas saat kita cek ini. Kebetulan aku sebenarnya udah cekin sih by online. Di depanku ada orang. Jadi gantian. Coba masukin ya, semoga pas. Kelebihan 5 kg. Berarti aku harus kurangin 5 kg. Ini tasnya aja sih berat sih. Tas doang aja berat sebenarnya. mengetikipan orang juga sih berarti yang agak berat aku harus keluar-keluarin oke bentar ya aku mau cekin tapi oh suaminya temenku itu belum dateng-dateng juga padahal udah tinggal dua jam aja lama banget gue duluan aja kali ya Eh ada telepon ya bisa aja Yogyo Yogyo Boy saya udah dateng baru mau gue tinggal lamaan ya kita ketolong sama temennya suamiku dia tasnya kosong jadi sebagian barang yang kelebihan aku masukin ke situ biar aku bisa bawa semuanya sayang aja kalau beli bagasi cuman kelebihan cuman tiga kilo gitu loh berhubung aku udah ini aku cekin dulu ya semuanya di Korea semuanya serba self-service guys bentar ya jadi semuanya harus sendiri oke oke selanjutnya aku mau nuker uang dulu karena aku butuh rupiah buat bayar visa on arrival di di mana di Jakarta aku bukali tuker secuknya aja kali ya berapa ya udah masuk kedalam kita jalan-jalan ya guys ada kei kultur zone kita bisa lihat-lihat kedalam ada apa aja siapa tahu buat kalian kalau misalnya dateng ke Korea gitu terus waktunya masih banyak kalian bisa lihat-lihat dulu ke sini untuk buang waktu lebih berguna biasanya kayak kalau kayak gini nih digunakan buat mereka yang suka transitnya agak lama jadi bisa mereka tuh jalan-jalan ke sini dulu buat lihat-lihat sekalian rasain budaya Korea gitu loh kalau nggak salah sini juga bisa buat pakai hambuk gitu pakai hambuk bikin-bikin dan kaligrafi dan macem-macem adanya di transferdex day overdale berarti kesana abis ini aku kayaknya harus makan deh cuman kalau mau makan agak gimana ya soalnya nanti di pesawat juga dapat makan ngopi aja kali ya nah disini kan bisa santai-santai gitu loh sebenarnya aku dulu pernah syuting di sini guys buat memperkenalkan ini buat bobo di sini bisa buat tidur karena di situ ada orang yang tidur jadi nggak enak jadi di sini ada beberapa beberapa satu buat transferdex kocison buat duduk-duduk buat tidur juga ada terus ada Skyhub Lounge Aseana Lounge jadi kalian tuh tinggal datang ke sini aja kalau transfer-transfer waktunya lama ada toilet aku ke toilet dulu kali ya lihat muka aduh muka aku kayaknya kecapean apa gimana kayak ngos-ngosan gitu loh padahal waktu udah mulai cuaca tuh udah mulai dingin nggak tahu kenapa bohnya gerah wow disini bisa ini juga ada buat main anak juga bisa pakai hambuk juga tapi aku nggak nggak pengen aku pakai hambuk bisa ngecas juga Hai buat anak-anak kemai bisa lihat dari sini kesibukan orang-orang pokoknya intinya kalian kalau mau datang ke sini kalian bisa Korean cultural experience bisa pakai hambuk bisa kaligrafi dan macam-macam btw aku nggak masuk karena nggak enak jadi kalian pakai hambuk di dalam masuk terus foto di sini gitu dan buat ruangan mandi juga guys tapi ada jam-jamnya gitu loh pas jam lagi dibersihin tuh nggak boleh boleh disediain jam disediakan showroom gitu buat kalian mungkin ada aja kali ya yang transfernya itu sampai sehari lebih kemungkinannya tapi bagus juga sih sampai disediain buat tidur setidaknya kita nggak perlu ngeluarin uang lebih cuman untuk nginep di hotel gitu loh jadi cukup aman aja menurut kalian sendiri Bagaimana guys fasilitasnya bagus banget kan mungkin yang kalau dulu pernah temen gua tuh dia ke Amerika terus transit di Korea itu satu kali 24 jam mungkin buat orang-orang seperti itu kali ya bisa buat istirahat di sini tanpa harus ngeluarin uang lebih gitu loh ya enggak sih guys aku ikut cafe yuk ke cafe dulu yuk lapar sumpahan lapar tapi nganggung mau makannya tau nggak sih soalnya bakal dapat makan ini ada apa kruasian Paris food and fire macem-macem kita lihat-lihat ada apa aja kurang-kurang di tempat sepi ada nggak ya aku sebenernya ada teh yang belum aku beli sih tapi gua menongkrong dimana ya kita lihat yuk kita menongkrong dimana ya di sini ada Baskin Rabin ada Dunkin Donut enaknya apa ya sebenernya sih aku gimana ya aku pulang sendiri tuh agak kurang-kurang gitu loh biasanya kan bawa anak gua subin boong di tapi kalian pulang sendiri tuh kayak gimana gitu separuh nyawa aku tuh kayak ketinggalan gimana tuh aku sambil ngopi guys ini gate 23 guys masih sepi mungkin karena waktunya masih lama jadi belum banyak penumpangnya yang datang di sini masih pada jalan-jalan kali ya kalau dilihatnya barisan sini khusus buat ibu hamil para lansia dan dipabel selanjut di tengah untuk yang sehat walafiat sama di sekitar sini juga kenapa ditaruh di pinggiran buat mereka yang berkebutuhan khusus karena biar agak lega aja nggak bikin kalau pas mau keluar tuh nggak ngerepotin orang lain gitu loh ya ada raja-raja karnaval gitu loh guys kalian mau lihat nggak mau lihat nggak mau lihat ya Raja apa ini kaisar Himself Amin Amin sudah waktunya aku masuk ya jadi itu udah banyak yang baris sekarang jam 2 5 3 yaudah aku ikutan baris deh detik-detik mau masuk ke pesawat kalian lihat sendiri ya akhirnya mau ke Indonesia yee aku ninggalin orang-orang yang nengkang nama aku kenakan loh aku naik ke ekonomi kelas guys belum sanggup belian bisnis sanggup sih cuman sayang aja ya yuk kita pulang yuk yuk pulangnya bisa yuk kondangan yuk bisa yuk kondangan aja nggak bisa jajan naik tiap hari bisa ya nggak sih guys aku udah di pesawat bentar lagi kita bakal take-off aku udah duduk juga aku duduk di paling belakang nomor 34A oh iya itu suaminya temenku sungminah kalau bisa bocah deh deh beloknya makan biar sedikit dikasih ada kemilihan ada nasi goreng ayam biasa aja sih, nasi duduk kayak nasi duduknya kayaknya ya kayak nasi dikasih butter iya iya, nasi goreng sih benar nasi goreng butter di sini bagus kayak kayak perjalanan masih 1 terus ngajak lagi kayak udah bentar lagi nyampe deh guys lampunya udah dinyalain soalnya aku dari tadi nonton hanen hyongming sumpah kocak banget lucu di luar udah malam di luar udah malam detik-detik mau sampai kita lagi landing ini nanti sampai juga iya pegel banget dan buru-buru luar tunggu dulu deh masih ada ngelari tas juga Martina yay iya Ruby hai happy akhirnya sampai juga ayo kita ke imigrasi ya Apis itu, kita langsung ke pendaftaran visa on arrival selamat datang Langsung aja Gak mau mampir-mampir Gak mau ke toilet, gak mau ngapain Biar istirahatnya di depan pengambilan bagasi Aku yakin ngambil bagasi pasti lama banget Pasti Apalagi banyak banget hari ini orang Indonesia Bukan orang Indonesia Korea ya Pokoknya Ya begitulah Bentar ini ada apa sih Kita habis Daftar visa on arrival Bayar per orangnya 500 ribu Upi ya Ah, 떨어지gan aja Dan yang lucunya Suaminya temen gua udah paling apal Jadi dia yang jadi guide-nya Padal gua yang orang Indonesia Welcome to Indonesia Welcome to Indonesia Tulli죠? 네 Du근 du근 aja 처음인가요? 처음이죠 Oh, 처음이에요 여기는 발린 갔었는데 Oh, 여기는 처음이에요? Oh, 많이 가 Manik hapsi Dan Itu mau lewatin imigrasi tapi gila banyak banget Waktu aku dateng sama anakku tuh koseng banget tau guys Yang bagian untuk polrinernya Tapi hari ini ternyata banyak banget Banyak banget gila Aku udah ambil bagasi guys Ternyata pas aku keluar bagasinya pas banget lewat Ini pasnya Tinggal suaminya temenku belum dapet bagasinya Tumben cepet Cuma tadi di imigrasi agak lama Mungkin karena di imigrasi agak lama Jadi aku ngerasa ngambil bagasinya lebih cepet Karena waktu nunggunya udah abis di pas imigrasi Wah Akhirnya sampai juga Gila gerah Udah terasa gerahnya Ini dia suaminya temenku sama temennya Ini dia suaminya Ini dia suaminya Oh bener ya? Temen Tadi aku nitip sama dia Karena aku lebih banyak bagasinya Ini dia Ini dia Ini kikun Vitaminnya Ini dia makan Ini dia Ket Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untung ada yang bareng Jadi bisa Sama 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 Jailship coy Sama sama Ini Gue nyetir Nyetir Ini pake tangan suatu melok-melok Eh melok-melok Melok-melok Belok-belok Incon Eh incon Bandara Soekarnahatta Pada malam hari Buat temen-temen yang kalo perjalanan dari luar negeri usahain Sebelum sampai ke Bandara Soekarnahatta Kita harus Kayak Apa sih? Pendaptaran bagasinya itu Harus via online gitu E-custom declarationnya itu Harus pake online Jadi kalo gak pake online Tuh sampai di Bandara Kita harus daftar sendiri disini Kalo yang ada Wifi syukur ya Kalo gak ada tuh agak repot ya Ini aku dateng sama temen-temen Tuh orang Korea Jadi Agak ribet sih Tapi gak apa-apa Buat pelajaran Nih Akhirnya Udah boleh keluar Wuuu Udah boleh keluar Kajak 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 Tidak Pengantian baru yang udah tabanen numa Gini Tsu Tudu Tidak Sedang Bawain dong. Akhirnya udah ketemuan nih, sama Andi, sama Uti. Gimana Uti? Kelamaan gak nunggunya, Uti? Enggak kan? Gak apa, gak mali. Gimana? Manggi. Oh, macet. Macet ya. Pemang, apa ya? 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 Besok kasih tau ya jam berapanya? 10 katanya. Jam 10? Kurang pagi. Mau makan dulu? Dia pada gak mau makan karena makan pizza. Gue kan gak bisa makan yang itu. Harus makan dulu, lapar. Apakah? Takutnya lapar dulu. Biarin aja Andiin urusannya, gue gak mau tau. Karena aku lapar sebelum ke Cikarang, gue mau makan dulu, guys. Gila. Baru nyampe, langsung berurah. Gue langsung ke jaket. Maaf ya, bukannya gimana-gimana. Gue maunya makanan tradisional. Mie goreng, jawa, mie jawa, iga. Pake bahasa apa? Eh, aku Inggris. Tau gak guys, gue lucu banget. Gue kan pesen ini lemon tea ya. Gue gak tau kalo bahasa Inggrisnya serai itu apa tadi? Ini lemon tea. Gue kirain ini, ini. Gue kirain sedotan. Pas gue isep-isep kok air kagak keluar. Ternyata serai. Gue belet-belet gue ya. By the way, kejadian norak gue hari ini. Mie ya, jonah kenapa ya? Angmari jalan ya. Abangutti, Abangutti. Abangutti, Abangutti mati. Abangutti mati. Abangutti mati. Abangutti. Abangutti, peri yang berat. Abangutti, peri yang berat. Ipa, ipa. Abangutti, rambutnya berubah. Dulu kan berat. Dulu kan berat. Dulu kan berat. Yandar yang pakpak했잖아. selamat menikmati ini makanan pertama sampai Indonesia di bandara kita makan mie jawa mie goreng jawa ya tadi mari kita makan jadi pakai sambal udah makan udah kenyang sekarang ke parkiran waktunya kita pulang udah naik mobil kita keluar udah sampe udah sampe lah yang lain pada tidur ya yang lain pada kemana di kamar semua udah pada tidur itu bocah gak kedinginan ya itu bayi agak kedinginan gak muri kedinginan selamat pagi oh dingin aslinya kayak gede banget sih jam berapa ya pagi di sampe berembunan kebun ku kering kadang gak ada yang ninggalin barang masih belum pada diberesin belum pada buang dingin masanya dinginan ini di alaska astagfirullah kalau tidur tuh 2728 kebunnya pada mati aku jam jam 10 ini ada janja mandin guys buat piting kebaya di pernikahannya dia jam berapa sih sekarang jam berapa sih bukannya jam 9 ya astaga masih jam 7 gue tidur lagi gue liat kayaknya hape gue jam 9 lupa gue korea indok 2 jam bedanya pantesan lu pada masih tidur ternyata jam 7 gue kirain jam 9 matau gue siur udah kandung bangun ada bocil-bocil udah berisik nih udah baru bangun nih bikin gue bangun nih ah bocil-bocil mana sih bocil si Kiting apa kabar ini anak keluarga baru ini peserta baru nih gue gelindingin loh adek maher ya lo kecilnya ganteng gue ngeri gedenya kayak gue bapaknya apa deh apa nih deh halo pemirsa hi guys gitu deh hi guys kenalin nih nama ku maher ini namanya maher apa sih aslan rasid aslan rasid maher aslan rasid ya deh sini deh mana tangannya ya kirain lu udah bisa split balik kiri kanan iya masa kalam angto angto udah bisa jungkir balik deh apa tuh ih gue ngeri ke jeduk dia ya Allah lu dingin-dingin ya tidurnya AC-nya 23 kasian gue takutnya dia paru-paru ainon ainon katanya ulang tahun ainon ulang tahunnya kapan udah tanggal 19 tanggal 20 19 udah dirayain gak gak ulang tahunnya dirayain dapet kado kagak dapet kado dapet kado apa itu apa mickey moth huh apa mickey moth nih tante kasih kado buat imah buat ainon happy birthday ainon ini buat ainon ya makasih imah ya makasih imah gitu hilang mau 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 kemana malu-malu lagi loh malu-malu dia gitu gitu beng diak gitu beng 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 Terima kasih.